Hai Assalamualaikum Hai semua apa kabar kembali lagi bersama saya di jalan Rika Nita nah kali ini saya buat lagi dompet ya teman-teman seperti ini bentuknya ini motifnya saya juga kurang begitu tahu apa ya tapi ini seperti diamond jajaran yang ini ini untuk dalamnya saya buat sederhana saja ya ini hanya dilapisi bisa api dan kain kartun bercorak ya Nah teman-teman bagaimana cara membuatnya yuk kita ikuti video tutorialnya nah untuk projek kali ini saya menggunakan tiga benang ya benang poliester seperti biasa ini benang D27 ya bentuknya apa tebalnya nah ini saya pakai benang warna gold kemudian marun dan satu lagi ini warna keren pertama kita akan buat dulu rantai ya untuk alas dasarnya ini sederhana saja kita buat sebanyak 42 42 rantai ini karena kelipatan tiga ya ini kita banyak buat sebanyak 42 rantai ya 39 40 41 42 ya Nah dibiasa kemudian kita mulai ya di sini kita buat single croce di setiap lupnya ya Hai single croce Hai untuk projek kali ini ini sangat mudah sekali ya ini ini hanya tusuk double croce berbentuk segitu gafi ya ini sini kita lanjutkan sampai di ujung nah ini ya hampir selesai Hai seperti biasa ya kalau di ujung itu kita kasih penambahan nah ini di sini kita kasih tiga single crochet di setiap lubangnya ini hanya satu single croce saja Hai 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 ini terus terus hai 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 nah pondas ini ya jangan seperti ini kita lanjutkan terus sampai di ujung sebelah sini hai 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 nah ini ya sudah hampir selesai untuk single croce di satu sisinya lagi nah ini untuk yang di lubang terakhir ini kita kasih dua single croce di lubang yang sama ya nah seperti ini ya teman-teman jadi ini alasnya sudah terbentuk seperti ini ya kemudian kita mulai kita akan mulai kita masuk ke sini ya lubang yang lain kita buat slipstift dulu ya kemudian kita buat 123 rantai satu rantai lagi jadi empat rantai kemudian kita buat satu double croce di lubang yang sama ya jadi disini kemudian skip dua satu dua di lubang ketiga ini kita buat satu double croce satu rantai kemudian satu double croce lagi di lubang yang sama kemudian skip dua ulangi ya satu dua disini kemudian satu rantai double croce lagi di lubang yang sama ya nah ini kita ulangi terus sampai di ujung ya jadi skip dua jadi skip dua satu dua di lubang ketiga kita buat single croce satu rantai satu rantai di lubang ketiga kita teruskan sampai di ujung sini ya nah ini ya sudah hampir sampai Oke nih ya sebelah ada di lubang neng Left kau satu dua sigma satu dua satu sisi satu Hai nah ini ya Oh ini ya teman-teman nah ini ini langsung di sini ya karena skip dua ya 12 nah kemudian seperti ini nih kita akan ganti benang ya kita pakai benang warna yang maroon ini nah benangnya itu kita akan mulai disini ya masuk dulu benangnya tarik dua-duanya ke sini kita buat slip stitch dulu kemudian kita buat tiga rantai 123 satu rantai lagi empat ya kemudian double crochet di awal nah setelah itu kita lanjutkan kita akan misinya di sini ya di lubang ini kemudian juga di lubang ini kita akan ikutkan nah ini kita langsung double crochet di sini satu rantai satu double crochet lagi ya sama ya yang juga di sini nah ini kita selesaikan sampai di ujung nah seperti ini ya ketemu lagi di sini nah ini ya sudah hampir sampai untuk yang warna merah ini mudah sekali ya teman-teman ini hanya saya tusuk double crochet kemudian satu rantai double crochet lagi di lubang yang sama ya nah ini setelah ini ini kita sama ya masuk sini aja ya sini nah kemudian kita ganti lagi dengan benang yang tadi yang awal ya ini saya tarik nah benang yang awal ini kemudian ini kita masuk di sini ya nah ini ya kita masuk di sini kemudian kita buat tiga rantai satu rantai lagi ya kemudian kita buat double crochet di lubang yang tadi ya teman-teman nah ini kemudian kita ulangi lagi kita buat double crochet di lubang yang ini ya satu rantai satu rantai satu double crochet di lubang yang ini kemudian kita ulangi lagi jadi di sini ya kita ambilnya Semi Sementerian 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 Terus Masuk Ketujung Sese visiting Sementerian 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 nah jadinya seperti ini ya teman-teman ini seperti ada di dalam ini ya ini kita lanjutkan sampai kemudian kembali lagi di sini ya nah ini hampir sampai ya untuk putaran yang ketiga terakhir ya ini kemudian kita slip stitch ya dan kita potong seperti ini ya kita rapihkan kita masuk ke sini nah seperti ini ya teman-teman hasilnya kemudian kita akan ganti warna lagi dengan warna yang satunya ya nah kita akan memulainya di sini ya di lubang yang ini nah ini di sini ya kita akan memulainya di sini di sini ya di sini nah di sini tadi kita mulai dari sini ya teman-teman berarti kita akan mulai di sini ya buat tiga rantai satu dua tiga satu rantai lagi jadi empat daging ya kemudian juga kita akan pindah ke sini lubang ini ya sini daging 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 kita lanjutkan ini mulai disini satu rantai nah ini ya terus teman-teman ini kita buat ini seperti ini sampai di ujung sini ya nah seperti ini ya teman-teman ini untuk yang warna berikutnya nah berikutnya ini kita gunting ya kita balik lagi ke warna yang ini krem nah kita buat disini ya disini 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 ya mulainya jadi bukan disini tapi kita disini kita akan mulai kita buat tiga rantai satu dua tiga empat ya kemudian kita buat double crochet kita masuk ke sini nah setelah itu kita masuk lagi ke sini ke lubang sini ya kita langsung double crochet disini satu rantai satu rantai satu double crochet lagi disini kemudian kita mulai lagi ya kita masuk ke sini kita masuk ke sini satu rantai masuk lagi ke sini nah jadi seperti ini ya teman-teman dengan hasilnya ini kita lanjutkan terus sampai sampai ke sini ya disini ini terakhir di lubang ini nah setelah itu kita akan ganti dari lagi dengan warna merah ya warna merah kita masuk di lubang yang ini ya disini dan seterusnya kita ganti terus setelah merah apa putih kita ganti warna ini lagi dan seterusnya sampai tinggi yang kita inginkan oke kita tengok nah ini ya teman-teman ini yang terakhir untuk motifnya kemudian kita slipstead disini ya lubang ketiga rantai ketiga slipstead nah jadinya seperti ini ya ini cantik sekali jadinya seperti ini nah seperti biasa untuk di ujungnya kita akan tambahkan ya dengan dua keliling atau tiga keliling single crochet ini tadi slipstead kita buat satu rantai kemudian kita mulai ini mudah saja karena apa ini sudah satu-satunya itu sudah ada ya gitu looknya itu sudah jelas gitu ya jadi tidak perlu di kurangi atau tidak perlu ditambah nah ini ya kita terus lakukan sampai di akhir nah kita buat dua atau tiga keliling ya teman-teman nah ini ya seperti ini nah ini ya teman-teman sudah hampir selesai untuk single crochet putaran kedua saya rasa ini cukup dua putaran saja ya karena sudah apa tingginya juga sesuai seimbang dengan dompetnya ini ya teman-teman nah ini ya teman-teman tapi untuk tapi untuk ini dan tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati